Halo kan, welcome back again dengan Adi disini dari racikpc.com Ya bukan maksud mau ngajarin copy paste Tapi copy paste di dunia mahasiswa itu sudah hal yang lumrah Ibaratnya itu Ctrl C dan Ctrl V itu adalah seorang pahlawan yang gak tergantikan Jadi gimana ya ceritanya kalau misalkan Microsoft menghilangin fitur Ctrl C dan Ctrl V Ya bakal pusing para mahasiswa Nah disini adminnya diteringat pas masih jaman-jaman kuliah dulu Itu disuruh dosen buat nyari bahan untuk makalah Buat presentasi ke depan Nah karena mungkin dari mereka ada yang gak begitu paham Cara ngambil atau cara copy file, copy dokumen atau copy tulisan yang ada di internet Contohnya aja disini admin mengetikan kata kunci Wikipedia pengertian psikologi Contohnya aja ini ya Nah disini kita masuk ke halaman Wikipedia Disini dijelasin penjelasan psikologi itu apa Terus sejarahnya etimologi dan lain sebagainya Nah karena mungkin temen tadi itu yang penting selesai Jadi dia bener-bener mengkopinya mulai dari sini Dikopi Terus di klik kanan lalu salin Buka Microsoft Office Microsoft Word Klik kanan paste Dan hasilnya ya bakal seperti ini Lalu dia ngulangin lagi dengan langsung menyorot semuanya Klik kanan salin Lalu enter disini Paste Ya sebenarnya gak ada yang salah dengan cara yang seperti ini Ini malah termasuk grafiknya juga keikut di Microsoft Office Cuman ya namanya tadi dosen kan sudah pengalaman tuh Sudah sering banget ngeliat yang seperti ini Jadi ketahuan banget kalau mereka itu bener-bener copy paste dari situs Wikipedia Karena disini kelihatan banget ada link-linknya Ada sunting Sunting sumber dan lain sebagainya Yang diwarnai biru Dan ini sebenarnya adalah link tautan Kadang jadinya itu senyum-senyum sendiri ketika mereka mempresentasikan Lalu membagikan lembarannya itu Yang ternyata hasil dari copy paste Ya sebenarnya ada sih Cara yang paling-paling sederhana dari seorang copy paste Masih suai suka copy paste Supaya gak Gimana ya Terlalu kentara banget deh Kalau misalkan itu hasil copy paste lah Setidaknya Kalau misalkan kamu mau ngambil beberapa kutipan dari internet Lalu dijadikan bahan Di makalah Ya jangan sampai yang kejadiannya seperti ini Bener-bener di blok bagian ininya Kesemuanya Lalu main paste aja langsung di Microsoft Office Karena Microsoft Office ini nantinya bakal merekam semua tindakan kamu Yang dari copy paste tadi Langsung di convertnya Apa adanya bisa dibilang seperti itu Ke lembar kerja Microsoft Word Nah supaya gak kentara banget seperti ini Kelihatan banget newbie nya Jadi sebelum kamu copy Kamu blok dulu Pilih aja Gak apa-apa disini Kalau mau blok semuanya Atau blok sebagian aja Misalkan etimologi ini Di blok Nah disini kita pilih etimologi contohnya Nah supaya gak ketahuan banget Kalau itu hasil copy paste Blok bagian yang kamu perlukan Lalu klik salin Klik kanan Lalu salin Buka notepad Buka notepad ya Lalu klik kanan Dan paste Nah nanti hasilnya bakal cuma berupa tulisan saja seperti ini Nah kalau sudah seperti ini Kamu Sorot semuanya Ctrl A Atau klik kanan All Nah ini dia Klik kanan Select All Lalu pilih cut atau copy Buka kembali Microsoft Word nya Klik kanan Lalu paste Nah kelihatan banget kan disini Semua format yang ada di Wikipedia Yang link-linknya ini Gak ikut Termasuk di dalam Lembar kerja Microsoft Word kita Jadi bener-bener cuma Text aja Nah disini tinggal kamu rapikan saja Misalkan ada kayak Angka 2 Misalkan ada yang seperti ini Ada yang seperti ini Nah tinggal dirapikan saja Ketimbang Dengan lembar kerja pertama tadi Yang kita cuma modal Main copy paste saja Nah lihat disini Kelihatan banget kan Memang sih Kelihatannya itu lebih menarik Ada ukuran hurufnya ini Sudah tertata Namun Kalau dosen lihat Ini bener-bener ketahuan Kalau kita itu copy paste Ya bukan maksud mau ngajarin Tapi ya kalaupun mau copy paste Kreatiflah sedikit Jadi mahasiswa Oke sekian tutorialnya admin Bagaimana cara Menyalin Referensi yang ada di internet Ke Microsoft Word Jika mungkin kamu ada Masukkan Atau mungkin punya cara Yang lebih bagus lagi Silahkan tulis di kolom komentar Like jika suka Subscribe Dan jangan lupa Kunjungi situs Racikpc.com Karena admin akan update Tutorial komputer Berbasis Windows Setiap hari disana Semoga bermanfaat Dan see ya Terima kasih